What's up basketball fans, welcome back to Time Out Bulan depan gue usahakan ada giveaway lagi Jadi siapa tau kalian bisa beruntung di bulan yang mau datang But thank you again yang udah ikutan semua And sekarang kita mau ngomongin tentang Cleveland Cavaliers Yang masuk ke NBA Finals untuk keempat kalinya secara beruntun Gue ngomongin dikit aja karena gue abisnya harus nyetir ke Bandung buru-buru Karena diundang sama Masa Lalu Basketball untuk main di Gor Citra Arena nanti malam So ringkasannya pendek aja Tadi Lebron James kita jadi witness lagi setelah dia mencatat 35 poin 15 ribon dan 29 asis tanpa istirahat 1 detik pun Untuk membantu Cleveland mengalahkan Celtics tadi dengan skor 87-79 Jadi King James apalagi tadi bloknya Bloknya yang saat mau ngeblok Terry Rozier ngedeng Ngedeng itu luar biasa banget sih gue bilang itu He's not human Dan tadi juga dibantu oleh Jeff Green yang mencatat 19 poin dan juga 8 ribon Tapi kuncinya gue bilang tadi adalah tempo Jadi mereka bener-bener menguasai tempo pertandingan Karena skornya cuma 87-79 Lebron dribble-dribble saat offense Jadi dia abisin terus waktunya Dia perlambat Karena kalau mainnya fast break Dia pasti gak mungkin menang lah Karena pemain-main Celtics lebih muda-muda Dan Cleveland udah tua-tua Jadi tadi gue bilang kunci utamanya tempo dan juga defense dari Cleveland Cavalers Hub defense-nya bagus banget Rotation-nya juga bagus gue bilang Dan gak terlalu banyak miss match juga Tapi gue liat kayaknya di pertandingan tersebut Jadi strategi dari Tyrant lu sukses banget Jadi kita harus kasih banyak kredit ke Tyrant lu Karena orang banyak yang meragukannya dari Wall Season Sejak mereka mengambil IT Menukar dengan Kyrie Irving Lalu di tengah-tengah musim Tiba-tiba datang Jordan Clarkson Datang Larry Ness Datang George Hill Dan defense-nya juga masih jelek Sampai playoff Event playoff masih jelek Tapi akhirnya di game ketujuh ini Dia bisa memotivasi semua pemain-pemainnya Dan mengeluarkan game terbaiknya mereka di hari ini tadi Dan untuk para yang DM gue Dua game pertama Bang yakin mau mesti pilih Cleveland Cavalers Gue yakin gue gak pernah meragukan LeBron James Karena LeBron James Ada the best basketball player in the world right now Jadi gue selalu akan memihak dia Kapanpun juga Jadi yang udah DM gue sorry banget Akhirnya Cleveland Cavalers yang harus lolos ke NBA Finals But untuk Celtic sendiri sih Gue bilang tadi Luar biasa juga mainnya Cuma memang kayak pengalaman aja ya Di playoff belum banyak Pemain-pemainnya masih terlalu muda Karena tadi di first half Mereka sempet leading double digit Lalu di quarter 4 Juga sempet leading lagi Tapi LeBron James dan kawan-kawan Tenang banget tadi Memainkan di quarter 4 Jason Tatum Gue speechless di nonton Jason Tatum Tadi itu luar biasa banget Gue nonton rookie Selama playoff ini Mungkin kalau bisa dipilih rookie of the year Dia adalah rookie of the year-nya Dan tadi dia ngedung depan LeBron Gue langsung Oh my god Keren banget Dangnya sih Dan gue suka yang lagi Dia pas abis ngedung Dia selebrasi sambil nabrak LeBron Ngekasih bump dikit LeBron Kayak letting him know Like I'm here to play I'm not scared of game 7 gitu Kayak gue suka banget mentalitinya Jason Tatum tadi Dan gue juga Seneng wasit gak nge-call itu Technical foul So Karena kalau lu ngedung depannya King James You can do whatever you want lah For that Couple of seconds So Tadi gue bilang Gue yang bikin kalah Celtics adalah Terry Rozier Terry Rozier Terlalu memaksakan Kalau gak salah di quarter 4 ya Jadi kalau gak salah beda 3 atau 4 point Dia memaksakan untuk 3 point Terus 3 kali Kalau gak salah 1 position itu 3 point gak ada yang masuk Sehingga di pertandingan itu Dia tadi 0 dari 10 Untuk 3 point ya Gue bilang tadi itu sayang banget Kalau Celtics bisa Lebih sabar di offense tadi Dan juga lebih mencari apa ya Melakukan ball movement yang lebih bagus Gue rasa tadi Celtics sudah menangkan pertandingan Tapi sayangnya tadi Terry Rozier terlalu buru-buru Dan gue bilang itu tadi Bener-bener Cause Celtics the game Dan lalu Itu aja sih Gue mau bahas sih Tentang pertandingan tadi Gak terlalu banyak juga Jadi Kalau gak salah Cleveland akan istirahat Sampai hari Kayak Jumat ya Beri mulai NBA Finals Nanti Lumayan lah istirahatnya Tiga hari Besok Adalah game ketujuh Untuk Rockets dan Warriors Gue masih megang Warriors Besok Walaupun kayaknya Igedala belum main lagi Dan juga CP3 Kayaknya belum tentu bisa main Tapi gue expect Gak jauh-jauh banget sih Sama pertandingan tadi Kayaknya bakal tempel-tempelan juga Kan seru banget Besok Di Toyota Center So Itu aja sih Untuk video kali ini Gue mau Nyetir ke Bandung Abis ini Dan jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen Mungkin kalian mau komentar Tentang pertandingan tadi Antara Celtics melawan Cavaliers Juga boleh Gue berarti game-nya seru banget Dan juga boleh Kasih prediksi kalian Untuk pertandingan besok Antara Warriors Dan juga Rockets Jangan lupa untuk subscribe Bagi yang belum subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace Peace